Ecom 2013 kali ini mengambil tema Indomitable Spirit. Tema ini menggambarkan para peserta yang gigi untuk mencapai tujuan mereka dan tidak menyerah. Ecom 2013 kali ini mengadakan lomba-lomba seperti debate, newscasting, scrabble, spelling bee, storytelling, dan storywriting. Peserta terdiri dari siswa dan mahasiswa yang diharuskan mendaftar dengan biaya pendaftaran berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah. Pada pelaksanaannya, Jumat pagi, para peserta dibagi dalam lomba yang mereka ikuti. Peserta akan mendapatkan arahan mengenai aturan dan tata cara lomba. Peserta yang lolos pada ronde pertama akan melanjutkan ke ronde kedua pada hari Sabtu 21 September 2013. Sementara untuk final dan pengumuman pemenang akan diadakan pada hari Mewo 22 September 2013. Total hadiah Ecom 2013 mencapai 35 juta rupiah. Jadi sebenarnya Ecom ini adalah suatu kompetisi Inggris di mana di sini kita mengumpulkan semua partisipan-partisipan dari seluruh Indonesia yang punya passion di Inggris. Di sini kita punya tujuh kompetisi dari debate, storytelling, storywriting, speech, scrabble, spelling bee, dan banyak lagi. Kita milih tema ini karena kita ingin semua partisipan merasakan indomitable spiritnya, ada hasrat, ada rasa ingin untuk menang, dan selalu pantang menyerah di dalam hati mereka. Dan kita ingin agar mereka enggak quit. Atau ketika mereka lagi di dalam kompetisi, atau mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus tetap persistent in achieving their goals. Jadi enggak boleh pernah menyerah, harus tetap sampai sasaran.